Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Nama aslinya Subroto. Lahir di Desa Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Ia berasal dari keluarga priayi menengah Jawa. Ayahnya Raden Suwarji, seorang wedana di Maospati, Madiun. Sutomo menempuh pendidikan dokter di Sekolah Dokter Stofia di Jakarta pada tahun 1903. Selama menempuh pendidikan dokter inilah tumbuh jiwa nasionalisme. Pada 20 Mei 1908, atas saran Wahidin, Sutomo bersama rekan sejawatnya sesama siswa Stofia, mendirikan Budi Utomo. Sutomo terpilih sebagai ketua. Tanggal ini dikemudian masa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Peran Sutomo dalam organisasi para dokter Jawa itu seringkali diganggu oleh orang-orang Belanda maupun dari sesama bangsanya sendiri. Keikut sertaannya dalam Budi Utomo membuat dia dianggap berbahaya oleh pemimpin Stofia. Sehingga petinggi sekolah itu berniat hendak mengeluarkannya beruntung seorang dosen Stofia yang bersimpati pada perjuangannya. Dokter H.F. Ruhl membelanya. Hingga Sutomo tetap bisa melanjutkan pendidikan dokter di Stofia. Sutomo menamatkan studi di Stofia tahun 1911 dan memulai karir profesionalnya sebagai dokter bumi putra yang mengabdi untuk kesehatan rakyat bangsanya. Berpindah dari satu tempat tugas ke tempat tugas yang lain. Sutomo menikah dengan seorang perawat Belanda bernama E. Gurning. Seringnya berpindah tempat tugas setelah memberinya banyak pengalaman. Di Malang, misalnya dia menghadapi wabah pes yang sedang mengganas. Di berbagai tempat lain dia menyaksikan kesengsaraan rakyat secara langsung. Pada 1919, dokter Sutomo mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda untuk mendalami ilmu penyakit kulit dan kelamin di Universitas Amsterdam. Di sana wawasan dan kesadaran baru itu justru semakin menemukan bentuknya. Ketika Sutomo aktif dalam organisasi mahasiswa Indonesia, bernama Perhimpunan Indonesia, dan menjadi ketua. Kembali ke Indonesia pada 1923, Sutomo bertugas sebagai dokter sekaligus dosen di Netherlands Indies Artsen School atau disingkat NIAS. Sekolah untuk Pendidikan Dokter Bumi Putra di Surabaya. Pada tanggal 11 November 1930, Sutomo mengubah kelompok studi Indonesia menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinan Sutomo, PBI berkembang pesat. Dokter Sutomo juga pernah menjabat sebagai medis advisor, HBPKO Muhammadiyah. Namun, pada tahun 1935, pemerintah kolonial Belanda yang semakin represif terhadap setiap gerakan sosial politik, menggabungkan PBI dengan Budi Utomo menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Di partai ini, Sutomo kembali menjadi tokoh sentral. Di bawah kepemimpinan Sutomo, partai ini kemudian malah menjadi corong perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Baru saja kita dengarkan Patriot Bangsa, kisah para pahlawan nasional. Dipersembahkan oleh SMA MDA, SMA Muhammadiyah II, Surabaya. SMA MDA membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Info lebih lanjut hubungi 031-502-1316 atau kunjungi ppdb.smamda.net atau datang ke Jalan Pucang Anom 91, Surabaya. SMA MDA, excellent with character and achievement. Amen.